Upaya manusia untuk membuat hidupnya lebih baik, lebih nyaman, dan lebih berkualitas Terus berlangsung dari zaman ke zaman Dan beberapa waktu yang lalu sejumlah anak muda Indonesia Berkompetisi untuk menciptakan karya-karya yang dapat membuat hidup manusia lebih baik dan lebih nyaman Geek Andy malam ini menampilkan anak-anak muda yang kreatif tadi Berikut karya-karya mereka Salah satu diantaranya adalah Aga Leonard yang menciptakan payung multifungsi Ikuti kisah berikut ini Ide payung ini dari sekarang sudah mulai gencar isu global warming Dan juga sekarang mungkin kalau misalnya terlalu panas kita bisa pakai payung Di payung itu ada banyak-banyak hal-hal baru antar lain Kalau misalnya terlalu panas ada kipasnya, di atasnya ada solar heard Jadi di bawahnya ada bisa langsung pakai ke charger Even kalau misalnya handphone atau MP3-nya Waktu itu saya ada mengajukan tiga desain Sebelumnya masuk 20 finalis ada dua desain Dan salah satunya Rismo itu berupa asbak Salah satunya lagi Euk berupa payung Kendalanya sebenarnya saya mencoba untuk lebih Menjemputakan dari produk yang sudah ada Berbeda dari payung sebelumnya Dan antara lain ada beberapa fungsi tambahan itu tadi Aga Leonard atau panggilannya Leo Sudah hadir bersama kita disini Dan Leo tadi yang menciptakan payung Nama payungnya apa? Eyup Eyup itu apa artinya? Bahasa Jawa sih sebenarnya Itu Ngeyup? Iya, Ngeyup Berteduh? Berteduh, betul Saya pikir Eyup itu dari bahasa Yunani kuno gitu Apa kehebatan payung fantasimu ini? Lebih beda dari dan mengambil berapa Differential point yang untuk nanti marketing jual Selain dari payung biasanya Apa itu misalnya? Antara lain Yang pertama Di atas ada solar heard Dia jadi ngambil panas matahari Ketika panas disini ada tombol on offnya Jadi bisa muter kipas angin dari energi panas yang diambil Terus untuk supaya lebih dingin lagi Di bawah sini ada tempat untuk air Air kemana? Nyemprot ke muka gitu? Enggak Nyemprot ke atas tadi Oh nyemprot ke atas terus? Jadi sebelum masuk langsung kena ke kita Dia ada beleng-beleng jadi bisa Sampai di kantor kita basah loh ini Oh enggak Basah kuyup dari rumah udah bagus-bagus nih Enggak, sempatannya enggak terlalu besar sih Ini ciptaan agak ngawur saya lihat